Mengapa Salafi cenderung menafsirkan teks-teks agama secara harfiah atau tekstual? Salafi cenderung menafsirkan teks-teks agama secara harfiah atau tekstual karena keyakinan mereka dalam pentingnya kembali kepada sumber-sumber utama Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa penambahan atau interpretasi yang dianggap tidak sesuai. Beberapa alasan mengapa Salafi cenderung menafsirkan teks-teks agama secara tekstual antara lain. Satu, kepatuhan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Salafi meyakini bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber otoritatif dalam Islam dan harus dijadikan pedoman utama dalam memahami ajaran Islam. Dengan menafsirkan teks-teks agama secara harfiah atau tekstual, mereka menganggap bahwa mereka menjaga kesucian dan keaslian ajaran Islam. Ini alasan pertama. Yang kedua, penolakan terhadap bid'ah. Salafi menolak praktek bid'ah, yakni pembaruan dalam agama, yang dianggap tidak sesuai berdasarkan pada ajaran yang murni. Dengan menafsirkan teks-teks agama secara tekstual, mereka berusaha untuk menghindari inovasi atau penambahan yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran asal. Alasan ketiga adalah ketidak tergantungan kepada hasil ejitihad. Beberapa aliran salafi cenderung membatasi ejitihad dan lebih mengutamakan mengikuti interpretasi yang telah ada sejak zaman salafus soleh. Dengan menafsirkan teks-teks agama secara tekstual, mereka berusaha untuk menjaga kesucian ajaran Islam yang telah diturunkan. Yang keempat, pemahaman yang murni. Salafi meyakini bahwa pemahaman yang murni dan tidak tercemar oleh tradisi atau inovasi merupakan kunci untuk menjaga kebenaran ajaran Islam. Dengan menafsirkan teks-teks agama secara harfiah, mereka berusaha untuk memahami ajaran Islam sesuai dengan maksud yang sebenarnya. Meskipun interpretasi harfiah atau tekstual dapat memberikan ketegasan dalam pemahaman ajaran agama, namun penting untuk diingat bahwa konteks historis, sosial, dan budaya juga perlu dipertimbangkan dalam memahami teks-teks agama agar tidak terjadi pemahaman yang sempit atau keliru. Demikianlah pendapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!